Intro Kembali lagi dalam dialog khusus, masih bersama saya Tria Wahyuda dan tiga narasumber di studio Bunda Putri Koster, Kadis Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Gede Anong Serta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Sunada Bagaimana Pak, tadi kita juga sudah sangat menarik sekali pembahasannya Adakah dari sisi Dinas Kesehatan yang ingin ditambahkan dari penjelasan yang tadi? Iya, izin pembahasannya, saya Sastu, Tria, Pemirsa Anius TV di mana Pemerada Sebelumnya saya ingin menyampaikan data dulu Data, berapa sih jumlah gigitan anjing kemanusia di Bali Berapa yang tergigit oleh anjing rabies, dan berapa sih data yang meninggal Yang pertama, kasus gigitan Kasus gigitan di Bali, di Bali, bukan tahun 2022 Data kita di tahun 2022 ada sebanyak 34.858 gigitan 34.858 gigitan Anjing Dari sekian itu, ditemukan 680-an yang benar-benar rabies Jadi artinya anjingnya sudah diperiksa, diperiksa, diperiksa dan rabies Nah dari yang digitan anjing sebanyak 681 yang rabies itu Karena penanganannya belum maksimal, ada 22 orang Warga kita di Bali, kerama Bali yang meninggal Karena kasus rabies Nah itu saja kenapa menjadi perhatian kita Dari sisi Ibu, Bunda, dari PKK, dari pertanian, dari kami juga Kita berkoderasi, berintegrasi menangani kasus rabies Supaya di tahun mendatang tidak ada lagi kasus meninggal Karena rabies Karena apa? Karena itu semua bisa dicegah Penyakit rabies bisa dicegah Tapi kalau kita terlambat lali mencegahnya Menikmati patal Bisa dicegah, tapi kalau kita terlambat menangani Itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal Kalau saya melihat dari 2022, 34.000 Ini bukan angka yang kecil Kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya Apakah ini terjadi peningkatan atau bagaimana Dari data yang Bapak miliki? Ini yang sangat meningkat di tahun 2022 Meningkat sekali Karena di 2020, 2021 Tadi jelaskan oleh Pak Gadis Pertanian Tidak ada penanganan Karena kita fokus ke pandemi COVID-19 Dan Bunda, kalau kita melihat rabies bukan hal baru bagi masyarakat Bali Tetapi kenapa masih banyak yang belum paham tentang bahaya ini Apakah sosialisasi dari pemerintah ini kurang? Ataukah masyarakat kita yang cuek terhadap penyakit ini? Ah, ini hal yang sangat sepilit Tentang gigitan anjing yang Kalau kita bahas tadi ini sangat berdampak terhadap kematian Silahkan Bunda Barangkali dua-duanya Satu, sosialisasinya harus lebih gencar Yang kedua, masyarakatnya harus lebih peduli Apalagi di zaman digitalisasi yang begitu lonjakannya pesat kan Di masa pandemi Tiba-tiba itu semua beralih ke digital Semua dari kita dua tahun ini Karena dirumahkan, disuruh diam di rumah Teman setia kita kan happy Jadi yang googling terus gitu Tetapi kita lebih suka melihat sesuatu yang bersifat apa ya Yang goog malah lebih disenangin gitu kan Lebih nikmat kita ini Daripada informasi-informasi yang benar-benar itu sangat penting untuk kita Entah itu untuk kesehatan, untuk kenyamanan, kedamaian, dan lain sebagainya Makanya ibu bilang Jadi sosialisasinya lebih Kemudian media justru bantu Di sela-sela komersialisme yang komersialnya satu media Itu harus ada slot-slot untuk seperti iklan layanan masyarakat Jadi berkolaborasilah dengan pemerintah yang punya pola penanganannya Lalu minta informasinya Media juga ikut membantu Begitu, itu kerjasamanya Makanya kan visinya pak gubernur itu Segala sesuatu yang harus kita laksanakan supaya tercapai paripurna Itu dia mesti terencana Kemudian terpola, sistematis Terintegrasi Berkelanjutan Mesti begitu Kalau cuma sepotong-sepotong saja Dan kita kerjanya parsial Tidak akan dapat mencapai sesuatu tujuan Sama halnya dengan Rabias Sekarang, ya seperti Tria bilang Barangkali kami dari pemerintah misalnya Kurang sosialisasi Makanya kami hadir di sini Sekarang nih, iNews berapa ribu yang menonton Jangan berarti Jangan menganggap apa yang kami sampaikan Bukan tanggung jawab masyarakat Begitu sudah mendengar resapi Hayati Begitu melihat di lingkungan kita Ambil tindakan-tindakan seperti pengetahuan yang sudah diberikan oleh beliau-beliau Itu makanya kan ibu hadir di sini Ibu sangat memahami kelemahan kita Kekurangan kita di PKK Kami bukan profesional Di bidangnya ketika akan menyampikan sesuatu Karena kami selalu hadir dengan para pakarnya Narasumber-narasumber itu adalah pakar di bidangnya Karena kami dengan senang hati akan mendampingi beliau Dan beliau akan berbagi pengetahuan tentang Rabias kali ini Makanya terus tongkrongin iNews Diam saja di depan pesawat televisi Dengerin sampai tuntas Lalu resapi Nanti kalau di lingkungan kita ternyata Ada anjing yang menggonggong Nggak jelas Lalu air liurnya Matanya merah Kemudian ingin menggigit kita Lari secepatnya Kalau ada yang tergigit Itu tanganin Nah nanti beliau Pak Kadis Kesehatan akan tahu Bagaimana pertolongan pertamanya Begitu Memang pemerintah akan selalu memberikan sosialisasi Media membantu untuk menyebarluaskan Dan masyarakat yang telah menerima Juga harus bisa memberikan informasi baru Untuk orang sekitarnya yang belum tahu Untuk dapat melakukan penanganan yang tepat Itu dia Betul ya Baru akan cepat kita bisa bebas Rabias Baik bunda Kalau kita melihat dari program dari PKK sendiri Apa bunda untuk membantu penanggulangan masalah ini berbasis keluarga Ataukah ada sudah tindakan-tindakan dari Kadirisasi PKK dalam menangani kasus Rabias ini Sebenarnya satu-satunya cara yang paling tepat PKK itu adalah sosialisasi Seperti sekarang ini teriak Jadi ibu bicara ke sini Di sini Ketika ada kadir PKK Atau pengurus PKK yang sedang mendengarkan Itu juga harus disosialisasikan Walaupun tidak dengan cara media Bisa dari orang ke orang Dari mulut ke mulut Seperti itu Supaya lebih cepat Lalu Pemerintah punya sistemnya Nanti sistemnya bagaimana Lalu disosialisasikan juga Sampai ke Stakeholdernya Siapa yang harus menangani Sampai di ujung desa nanti Begitu Jadi harus terintegrasi Dan masih berkelanjutan Hulu hilirnya Jadi yuk mumpung ini lagi panas Ayo geber aja sekalian Jangan kemudian sampai Malu kita Kita punya masalah di daerah kita sendiri Sampai kemudian ada Apa ya Yayasan-yayasan Atau organisasi-organisasi asing Yang sampai Apa namanya Ikut repot Malu dong kita Boleh kita dibantu Tetapi kita punya cara Yang kemudian mereka ikut bersinergi Dengan kita Tidak apa-apa Tetapi jangan kita punya masalah Lalu orang lain Yang menangani Permasaan kita Malu kita Seolah-olah kita tidak punya Kecerdasan dan kekuatan Untuk keluar dari masalah ini Bali harus Bebas rabies Iya Tapi tidak bisa diomongin doang Ada yang ngomongin Ada yang merencanakan Ada yang melaksanakan Ada kontrolnya 2030 terlalu lama 10 tahun 8 tahun lagi Ini sudah 15 Masa 23 tahun menangani rabies Corona aja 2 tahun Selesai Berarti kalau kita bisa tutaskan Lebih cepat Semua harus disinergi Untuk melakukan yang terbaik Termasuk keluarga Keluarga pertama itu Harus paham dulu Ini ada rabies loh Ini ada masalah ini Di masyarakat kita Jangan merasa Itu bukan tanggung jawab kita Tidak ada yang namanya Urusan hanya oleh pemerintah Pemerintah itu adalah Regulasi Konsepnya Sistemnya Polanya Komponen masyarakat Jembatannya Media jembatannya Masyarakat yang harus Perlui proaktif Itu melaksanakan Program-program dari pemerintah Baru terwujud Jadi itu kerjasama Antara masyarakat Dan pemerintahnya Mesti klik Baik Sudah semangat belum? Semangat Jadi saya semakin banyak Tahu banyak hal Tentang rabies ini Dan mungkin saya ke Pak Kadis Dinas Kesehatan Bagaimana Cara kita Untuk melakukan Langkah awal Ketika kita mendapatkan Gigi kita Mungkin tidak hanya kita Orang di sekitar kita Keluarga kita Apa langkah awal Yang harus kita lakukan? Silahkan Saya ingin menyampaikan Seolah lagi Biar lebih Masyarakat lebih Lagi memahami Apa itu rabies Jadi rabies itu adalah Penyakit menular akut Yang menyerang Susunan syarat pusat Dan otak pada manusia Atau ewan Berdarah panas Yang disebabkan Tadi disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian Oleh virus rabies Yang namanya Lisa Terus bagaimana Penularannya Penularannya Bisa lewat gigitan Atau tidak gigitan Lewat gigitan Langsung Dari Dari anjing Atau kucing Langsung gigit Dan bisa juga Lewat jilatan Kenapa? Karena di air liur Ewan yang Terimpeksi Arabias itu Air liur itu berlebihan Dan disanalah Letak Tempatnya Virus Lisa ini Begitu dia menjilat Luka Luka kita Yang terbuka Itu akan menyebabkan Kita juga terbuka Tidak harus digigit Tetapi kebetulan Yang dijilat itu Ada luka Yang terbuka Dia bisa masuk Jadi Apa gejalanya? Nah kalau kita Sudah kena Gigitan atau jilatan Dari Dari Ewan yang Terimpeksi Arabias Yang pertama Gejalanya kita Itu inkubasi Dua minggu Sampai Dua bulan Setelah itu Baru timbul Gejala jilat klinis Mulai dari kita Mulai demam Cakit menggorokan Nyeri pada tempat Tempat luka Dan Makin terus Makin sampai Virus sampai ke Sarab susat Sampai ke otak Mulai kita Mulai tadi Sampir sama dengan Dengan anjing gila Kita takut air Takut cahaya Takut keramaian Mirip Seperti orang gila Ingin bisa Seperti itu Artinya Kalau dia sampai Menggigit orang lain Itu juga bisa Tertular Tapi Gelagatnya memang Begitu dok Memang kemudian Setelah pada Stadium apa Dia ingin Menggigit orang Dia gelisah Agak Kayak mau Berontak-berontak Maka Kalau dirawat Dia kadang-kadang Diikat Biar tidak Berontak Terus bagaimana Penanganannya Selain dari hulu Sudah Pak Kadis Pertanyaan Dia menjelaskan Kalau kita Sudah tergigit Kita Jangan Suka melihat Anjing itu Manu rabiat Tidak Begitu kita digigit Karena kita Baik dari Ewan peliharaan kita sendiri Atau Ewan liar Begitu kita digigit Langsung Digit tanpa Kita basuh Dengan air mengalir Dengan Ditambahkan air sabun Dengan adu derjen Sama lama 10-15 menit Setelah itu Kita kasih Iodium Atau Alkohol 70% Nah selanjutnya Silahkan kita Lentang ke Post-post penanganan Rabies Ke fusesmas Untuk mendapatkan Vaksin par Vaksin anti rabies Kalau itu sudah Dilakukan Masih Selamat menikmati